Intro Kawasan wisata Ngrape ditutup Lendara motor mabuk tewas di sambar kereta Sekretaris daerah bersaksi di persidangan lanjutan Wali Kota Madiun Nganakki Selamat pagi saudara, apa kabar anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, rangkuman peristiwa dan sejumlah berita menarik lainnya Akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kumpas Madiun hari ini Selama 30 menit ke depan bersama saya, Vian Ayu, inilah Kumpas Madiun selengkapnya Intro Saudara seorang pemuda yang nekat menggelapkan motor temannya sendiri Diringkus Satuan Histerse dan Kriminal Polres Kota Madiun Dalam menjalankan aksinya, pelaku memanfaatkan keakrapan pertemanan Meminjam motor teman dan menggelapkannya Pemuda 26 tahun berinisial SJ, warga Kartol Harja Kota Madiun Ini harus berurusan dengan polisi Pelaku ditangkap pelantaran penggelapan motor milik temannya sendiri Dan mengedekannya kepada orang lain Dalam menjalankan aksinya, pelaku yang bermudal keakrapan pertemanan Ini berpura-pura meminjam motor milik korban Berinisial BHR, warga Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun Korban mulainya tidak curiga Namun, setelah moternya tak kunjung kembali setelah dua hari Korban akhirnya melapor kepada polisi Pelaku ditangkap polisi saat bertransaksi di salah satu toko penjualan motor Di jalan Imam Bonjol, Kota Madiun Saat ditangkap, pelaku hendak menggendaikan motor pinjamannya Penipuan atau penggelapan Terhadap unit, satu unit sepeda motor Honda Tegel Modusnya yang bersangkutan adalah Meminjam kepada korban sepeda motor tersebut Dengan dalih akan dipergunakan untuk menjemput pacarnya Namun, faktanya tidak dipakai untuk menjemput pacarnya Justru akan dialihkan atau digadikan pada orang lain Karena kendaraan tidak dilengkapi dengan STNK Sehingga orang yang mau digadikan itu tidak mau menegak Hubungan pelakon sama korban? Pertemanan atau? Pertemanan, sudah kenal Satu lingkungan, satu kampung atau? Berteman biasa Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti Satu unit sepeda motor untuk proses penyelidikan lebih lanjut Tim Liputan, KompasTV, Madiun, Jawa Timur Saudara seorang pelaku penggelapan motor lainnya Juga ditangkap kepolisian Polres, Kota Madiun, Jawa Timur Pelaku ini tertangkap setelah dua tahun buron Akibat menggelapkan sepeda motor milik majikannya sendiri Sukandi, pria 52 tahun, warga desa Kebet, Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun Ini ditangkap Satuan Reserse dan Kriminal Polres Madiun Kota Setelah sempat buron selama dua tahun Awalnya, pelaku merupakan seorang pembantu rumah tangga Di rumah salah seorang majikannya di Jalan Haji Agus Salim, Kota Madiun pada tahun 2014 lalu Pelaku yang saat itu baru bekerja tiga bulan Tanpa sepengetahuan korban yang tengah berlibur Menjual motor milik korban sebesar 1.400.000 rupiah Kepada orang tidak dikenal di daerah Ngawi, Jawa Timur Pelaku kemudian buron selama dua tahun Dan diduga kabur keluar kota Pelaku akhirnya dapat ditangkap setelah kembali pulang ke rumahnya Saat ini polisi masih hanya menyita barang bukti Berupa buku kepemilikan kendaraan bermotor milik korban Polisi kini tengah menyelidiki keberadaan motor korban yang telah digelapkan pelaku Jadi setelah korban menjual bibir sepeda motor tersebut Kemudian korban pergi ke Surabaya Bekerja di sebuah pabrik roti Kemudian ketika pulang berkunjung ke rumahnya Di daerah Bilang Genceng kemudian ditangkap oleh petugas Ke Surabaya dalam melarikan diri atau dalam? Melarikan diri Untuk posisi sepeda motor Sementara masih belum penyelidikan, belum diketemukan Yang kita cita adalah PPKB dan baju kota-kota Pada waktu selesai menjual bibir tersebut Kemudian dibelikan pertama baju kota-kota tersebut Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Pelaku kini terancam hukuman 4 tahun penjara Lantaran melanggar pasal 372 KUHP Tim Liputan, Kompas TV, Madiun, Jawa Timur Kita beralih ke informasi kecelakaan lalu lintas, Saudara Diduga karena tidak menguasai medan jalan Di jalur tanjakan dan turunan curang Truk bok permuatan aneka kebutuhan rumah tangga Terguling masuk curang di Ponerogo, Jawa Timur Sopir truk kritis dan harus dilarikan ke rumah sakit Akibat terjepit kabin truk Kecelakaan tunggal truk bok bermuatan aneka kebutuhan rumah tangga Ini terjadi di ruas jalur alternatif Ponerogo, Madiun Di Desa Sempu, Kecamatan Ngebel, Ponerogo pada selasa siang Truk ini terjun ke dalam jurang sedalam 30 meter Karena tidak menguasai medan jalan di jalur tanjakan Sopir truk yang sempat terjepit di dalam kabin kemudi Harus dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi kritis Tidak muat nanjak Dan terus ditekan Terus kemudian Terus disini kok terus naik Terusnya di tengah-tengahnya tidak sampai Atas Terus kemudian turun lagi Energi ganjel itu Dia tidak muat Karena itu ganjel pak Ganjel ban terus Itu ganjelnya tidak kuat kan Lompat harusnya Sopir tidak bisa mengendalikan kanan kirinya Kelebihan muatan dan jalannya sangat tinggi Dan ini pinggir jalan ini seharusnya Kasih safety-nya ini harus Kasih tanggul apa Supaya kalau ada Kecelakan begini kan Tidak sampai jatuh sampai sana itu Itu sering sekali Soalnya kan Mobil itu keadaannya kan Kalau dihajar jalan begini terus Ya gimana Jalur alternatif Ponorogo Madiun Melewati jalur kecamatan Ngebel Ini merupakan jalur rawan kecelakaan Karena kondisi jalan Pegunungan yang sempit Satuan Lalu Lintas Polaris Ponorogo Menghimbau agar lebih waspada Mengemudi di jalur ini Tim Liputan Kompas TV Ponorogo Jawa Timur Truk pengangkut tambang kapal Dengan muatan lebih dari 6 ton Terguling di jalur Penghubung Ponorogo Tenggalek, Jawa Timur Tidak ada korban jiwa Dalam peristiwa ini Namun kondisi bangkit truk Yang melintang di jalan raya Sempat menimbulkan kemacetan Lalu Lintas Kecelakaan tunggal ini terjadi Di ruas jalur utama Ponorogo Tenggalek Tepatnya di desa pangkal Kecamatan Sawu Ponorogo Minggu Pagi Kecelakaan ini bermula Diduga karena hilang keseimbangan Truk bermuatan tambang kapal Dengan berat memuatan lebih dari 6 ton ini Roda bagian kanan truk turun dari aspal Saat truk melaju di jalur tanjakan dan menikung Hilangnya keseimbangan truk Karena beratnya muatan Yang mengakibatkan truk ini terguling di bibir jurang Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa Kecelakaan tunggal ini Sopi dan kornet truk hanya mengalami luka ringan Kera-kera kabut Jarak pandang paling cuma 1 meter Langsung terguling Jadi di jalanan yang menikung ini tidak terlihat? Tidak terlihat Pas waktu kecepatan tinggi itu seperti apa? Tidak Tidak ada Tidak ada Berapa penumpang? Cuma 2 Cuma 2 Brakenya muatan truk Sempat menyulitkan petugas untuk mengevakuasi bangkai truk Dan mengakibatkan kemacetan lalu lintas di dua arah jalur Ponerogo Trenkale Di meliputan Kompas TV Ponerogo Jawa Timur Saudara aksi nekat pengendara sepeda motor yang berkendara dalam keadaan mabuk di Ngawi, Jawa Timur berujung maut Korban tewas akibat tertabrak kereta api setelah menerobos perlintasan kereta api dalam keadaan mabuk Kecelakaan maut ini terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu Di desa Sidolaju, kecamatan Widodaren, Ngawi, Jawa Timur Saat kereta api Kahuripan, jurusan Kediri, Bandung melintas Peristiwa ini bermula saat korban bernawa Giono, warga setempat Ini mengemudikan sepeda motor dalam kondisi terpengaruh minuman keras Usai berpesta miras di salah satu acara hajatan kerabatnya Setibanya di lokasi kejadian, korban sempat diperingatkan oleh warga Untuk tidak melintas rel karena kereta hendak melintas Namun korban yang telah terpengaruh minuman keras Nekat melintas rel hingga akhirnya tewas tersambar kereta dan terpental sejauh 10 meter Untuk keperluan autopsi, jenazia korban dibawa ke rumah sakit dokter Suratong Nawi Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan satuan lalu lintas Polres Nawi, Jawa Timur Terliputan Kompas TV, Nawi, Jawa Timur Saudara kawasan warna wisatang grape di Kabupaten Madiun ditutup Menyusul insiden tewasnya 6 siswa saat otbon Nantikan urmasinya dalam Kompas Madiun hari ini Selengkapnya usai jeda berikut Terima kasih telah menonton